Video ini adalah video tutorial gimana cara edit foto di Adobe Lightroom untuk membuat tone seperti feed Instagramnya Virsa Besari Nah sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Halo everybody, welcome back to XTX Tutorial Nah ini adalah video tutorial Adobe Lightroom yang kedua untuk membuat color tone seperti Virsa Besari Nah kalau kalian belum nonton yang pertama, kalian bisa klik link yang ada di description atau yang bakal muncul di atas ini Nah oke, ini aku udah buka Adobe Lightroomnya, sekarang kita mulai videonya Nah ini foto yang mau aku edit, pertama kita ke tools like yang iconnya matahari ini terus kita naikkan exposure-nya sekitar 0,50 kemudian nah terus kita ke bagian bawah disitu ada highlights kita turunkan highlights-nya sekitar minus 50 sampai 51 nah terus shadow-nya kita naikin sekitar 20 nah terus shadow-nya kita naikin sekitar 20 dan watch-nya kita turunin sekitar minus 40 nah selanjutnya di bawahnya whites ada black kita naikin sekitar 30 nah terus kita geser ke atas lagi kita masuk ke tone curve nah terus kita kasih point di mytoons di highlights dan di shadow nah sekarang kita naikin point yang ada di bawah dan turunin point yang ada di atas nah kira-kira gini terus kita pilih down nah selanjutnya kita ke tone color nah terus kita naikin temperaturnya sekitar 10 nah udah gini selanjutnya vibrance-nya kita turunin sekitar minus 10 dan saturation-nya kita turunin juga sekitar minus 10 nah masih di bagian color kita scroll ke atas terus pilih mix selanjutnya kita ke warna kuning kita turunkan wind-nya sekitar minus 15 terus saturation-nya kita turunin juga sekitar 60 sampai 61 dan luminance-nya kita turunin sekitar minus 10 kemudian kita ke warna hijau disini kita turunin hue-nya juga sekitar minus 60 dan saturation-nya minus 100 terus luminance-nya minus 50 selanjutnya di warna aqua kita naikin hue-nya sekitar 10 saturation-nya kita naikin jadi 6 terus luminance-nya biar tetap 0 nah selanjutnya di warna biru kita turunin hue-nya sekitar minus 21 saturation-nya minus 69 dan luminance-nya kita naikin sekitar 21 nah selanjutnya kita ke tools effect disini kita turunin clarity-nya sekitar minus 10 nah terus sekarang kita ke split tones disini kita mau atur highlights tones sama shadow tones-nya nah teman-teman lihat aja angka yang ada di atas buat teman-teman praktekin di handphonenya nah kira-kira segini untuk highlights-nya terus kita ke shadow-nya nah segini oke nah yang terakhir kita ke tools details nah disini kita mau naikin share pening-nya sekitar 4 terus noise reduction-nya sama color noise reduction-nya kita naikin sekitar 10 nah udah deh jadi nah seperti biasa buat kalian yang males matang atik sendiri kalian bisa download preset-nya di link yang ada di description oke segitu dulu jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini kalau videonya bermanfaat and see you on the next video sub indo by broth3rmax